Intro Kepala Kantor Komunikasi ke Presidenan, Hasan Nasbih memberikan klarifikasi terkait pertemuan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo kemarin di Solo Bahwa tidak ada agenda khusus hanya pertemuan persahabatan Melalui klarifikasi tersebut, Hasan menjelaskan bahwa kedatangan Prabowo sebelumnya berasal dari kunjungan kerja Mauroke, Papua Selatan dan memutuskan untuk mampir ke Solo sebelum kembali ke Jakarta Hasan memastikan bahwa Prabowo hadir sebagai teman tanpa menggunakan mobil kenegaraan Momen tersebut menjadi sorotan karena kedekatan yang jarang terlihat antar dua presiden dalam suasana informal Pak Prabowo sekembali dari Papua Selatan, dari Merauke dalam perjalanan kembali ke Jakarta Beliau singgah di Bali, kemudian juga mampir di Solo Khusus untuk di Solo ini adalah pertemuan dua sahabat saja, pertemuan dua besti lah kita bisa bilang seperti itu Dan memang Pak Prabowo datang sebagai teman, tidak menggunakan embel-embel mobil kenegaraan gitu ya Datang sebagai sahabat ingin mengunjungi sahabat beliau Presiden ketujuh Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo Tampak juga dalam beberapa video kan, yang ada di media sosial Bapak Jokowi cukup surprise dengan kedatangan Pak Prabowo Dengan menyampaikan, kok capek-capek datang ke Solo Terus kemudian juga Bapak Prabowo, Bapak Presiden Prabowo menjawab Tidak capek kok Pak, ini kan pakai pesawat gitu Jadi memang pertemuan dua besti Cuma kan memang yang bestian ini adalah dua orang presiden Presiden ke-8 dengan Presiden ke-7 Jadi sehingga menarik perhatian banyak orang Dan ketika pulang pun Presiden Prabowo diantar sampai ke tangga pesawat oleh Bapak Jokowi Jadi kira-kira seperti itu, tidak ada agenda khusus, tidak ada agenda yang berat-berat Dari pertemuan antara kedua sahabat ini Tim Liputan 100% Akurat mengabarkan